Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat Terutama bagi saya yang menyampaikannya Dan kepada kita semuanya yang mendengarkan isi dari wasiat ini Diruatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Al-Muatta Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Taruktu fikum amrayni Lantadillu ma intamassaktum bihima Kitab Allah wa sunnata rasulihi s.a.w. Al-Nabi alaihi wa s.a.w. bersabda Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara Kalian tidak akan tersesat selamanya Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya Yaitu kitab Allah dan sunnah rasulullah Wasiat yang demikian agungnya Yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. kepada umat ini Menunjukkan bahwa Beliau sangat mencintai umat beliau Beliau ingin mereka selamat Selamat di dunia dan di akhirat Selamat di dunia dari berbagai macam penyimpangan Dan selamat di akhirat Dari adab Allah s.w.t Maka dua pusaka Dua peninggalan Yang beliau tinggalkan untuk umatnya Apabila mereka berpegang teguh kepadanya Allah akan melindungi mereka Mereka akan terjaga Mereka akan terpelihara Yang pertama adalah kitab Allah Yaitu Al-Quranul Karim Kitab yang penuh dengan Tuntunan Dan ajaran Untuk kepentingan manusia di dunia dan di akhirat Al-Quranul Karim Yang dia merupakan kitab Hidayah Kitab yang di dalamnya Terdapat petunjuk Allah Untuk manusia Apabila mereka berpegang teguh padanya Maka mereka akan selamat Maka seorang Diberintahkan oleh agama Allah Diberintahkan oleh Al-Quranul Karim Untuk membaca Al-Quran itu Untuk bertadabur Karena tidak mungkin seorang Bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan Apabila dia tidak pernah membacanya Kalaupun dia membacanya Lalu dia tidak memahaminya Maka sulit untuk menjadikannya Sebagai pegangan Atau sebagai pedoman Dalam hidupnya Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla Berfirman Tidakkah mereka bertadabur Yang membaca Al-Quranul Karim Ataukah hati-hati mereka yang terkunci Maka kau muslimin Rahimahullah Kitab yang demikian mulia ini Kitab yang satu-satunya terjaga Dan terpelihara Yang kita beriman kepadanya Dan kita mampu membacanya Marilah Kita berupaya untuk menyisihkan waktu Dalam umur kita Dalam kehidupan kita Untuk membaca Al-Quranul Karim Dalikal kitab Al-Quran itu adalah sebuah kitab Yang tidak ada keraguan padanya Sebagai petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Kemudian Yang kedua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Adalah sunnah beliau Yaitu ajaran beliau Tuntunan beliau Cara hidup beliau Akhlak beliau Yang telah termaktub Di dalam kitab-kitab Yang telah disusun Dan dikumpulkan oleh Ulama-ulama kaum muslimin Yaitu ulama-ulama hadith Disitu penudian hidayah Penudian petunjuk Penudian bimbingan Dari Nabi SAW Namun sayangnya Umat Islam Atau banyak diantara kaum muslimin Tidak memahami sunnah Nabi mereka Sehingga mereka hidup Di atas penyimpangan Di atas kejahilan Karena tidak pernah mempelajari Tidak pernah mendalami Oleh karena itu Marilah kaum muslimin Rahimahullah Kita sisikan waktu kita pula Untuk mendatangi Dan menghadiri majlis-majlis ilmu Yang mengajarkan Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi SAW Kita mendengarkannya Kita membaca Kita memahami Dan kita berupaya untuk mengamalkannya Sesuai dengan apa yang dipahami Oleh orang-orang yang telah diridhoi Oleh Allah SWT Yaitu para sahabat Para tabi'in Dan ulama-ulama muslimin Yang mengikuti jalannya mereka Para salafus soleh Sungguh Satu hal yang akan menjadi penyesalan Bagi setiap orang diantara kita Tadkala umur dan usia telah berlalu Kesempatan telah pergi Dan tiada lagi Pasti kita akan menyesal Mengapa dahulu kita tinggalkan Mengapa dahulu kita lalaikan Dua peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Yang mana para ulama dahulu Mereka bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya Untuk mencarinya Untuk mendalaminya Oleh karena itu Kesempatan yang baik Masih ada Demikian pula sarana-sarana ilmu pengetahuan Atau ilmu-ilmu agama Demikian banyaknya Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Semoga Allah Menjadikan kita diantara hamba-hambanya Yang sentiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan amal yang soleh Serta istiqomah dan sejalan yang benar Sampai akhir dari kehidupan kita ini Aku lukuh lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan